Intro Disebut sudah pisah ranjang, gegara ditendang keluarga Reno Barak Syarini kedapatan terpaksa tidur di tempat ini, astaga Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Gonjang ganjing rumah tangga Syarini dan Reno Barak ini ramai menjadi perbincangan Dugaan makin diperkuat lantaran muncul satu persatu fakta Soal hubungan mereka yang dikabarkan sedang tidak baik-baik saja Wanita yang akrab di sapa Inces dikabarkan sudah pisah ranjang hingga ditendang oleh keluarga Reno Barak Baru-baru ini terkuat nasib ilusi Inces yang harus terpaksa tidur di tempat ini Setelah pernikahannya dikabarkan karam, Syarini dikabarkan terpaksa numpang tidur di kamar salah satu staffnya Hal tersebut dibocorkan akun At Kongli underscore Will Never Day belum lama ini Sontak Asisarini yang pisah ranjang dan terpaksa tidur di kamar Salah satu staffnya seketika mengundang reaksi banyak orang Terus nanti mereka sekamar tanyanya Enggak, nah ini aku mau nanya lupa tadi Baga tau gak kalau mereka gak sekamar Ungkapnya dikutip her story dalam akun instagram At Kongli underscore Will Never Day Wanita 42 tahun itu nampak tidak canggung tidur di salah satu kamar staff Reno Barak Antara sewa sendiri atau numpang di kamar staff Ujarnya menambahkan Di sisi lain, berembus kabar yang menyebut jika kakak Asyarini itu sudah dilepeh Keluarga Reno Barak Kelantaran tidak pernah terlihat bersama dalam berbagai kesempatan Tiap acara keluarga gak diajak Tau-tau siap dengan koper dan paperback sobek Sampai udah tau kok ada paperback sobek staffnya Atau yang bantu-bantu keluarga udah kayak gedeg sambungnya Namun seiring dengan berambusnya kabar kerenggangan hubungan Dengan sang mertua sering nih hingga kini masih memilih bungkam Di tahun 2023 saat ini katanya bakal sandang status janda Usai Reno Barak daftarkan sidang perceraian Isu perceraian Reno Barak dengan Sarini semakin kuat terdengar Bahkan pelantun lagu sesuatu itu Kabarnya sudah didaftarkan untuk segera berpisah dengan mantan nunamanya tersebut Meskipun Sarini masih mengunggap kebersamaannya bersama Reno Barak Rupanya isu kabar buruk dibalik rumah tangga mereka tidak bisa terhindari Dikutip hoax.id dari akun adkongli underscore wilneverde Salah satu akun anonim berusaha untuk mengunggap keadaan rumah tangga Reno Barak dan Sarini Konon dari sekian banyak alasan keluarga Reno Barak meminta berpisah dengan Sarini Adalah attitude yang dimiliki inces Sapaan Sarini Ketika ibu dari Reno Barak meminjamkan tempat usaha untuk Sarini Ternyata tidak digunakan dengan baik dan malah bertingkah semena-mena Waktu nikah kan mau buka usaha Dikasih pinjam cipetik Nah tapi dikasih pinjam mesinnya kan listrik sendiri Bayar tenaga sendiri bersih bersih sendiri Ini malah nyusahin pegawai fooddisk Ujar akun anonim tersebut Ya ngamuklah ibu masaku ibu dari Reno Barak Karena itungannya overtime sambungnya Sejak itu disuruh tutup untung barengan pandemi Pungkasnya Selain itu ketika Sarini tinggal di rumah bertua Ia mengajak hampir seluruh keluarganya Dulu kan pernah dikasih tinggal Tapi ternyata sepasukannya numpang tidur Bikin kepala sakit jorok katanya Papar akun tersebut Terus perakannya gak tau aturan sambungnya lagi Jorok gimana sih ya Kalau makan berceceran Gak mau duduk Terus kaki diangkat ujarnya Katanya ada hal yang lebih fatal Yang membuat ibu da Reno Barak ini geram kepada Sarini Sarini terciduk pakai barang ibu da Reno Barak Eh BTW Emang sikat gigi Bumasaku pernah masuk akun gosip Ujar akun anonim tersebut Ke akun gosip Bertanya Ngakunya mandi di kamar mandi Bumasaku Padahal cuma disuruh nyiapin air Sama ngepel kamar mandi Nah itu bikin Bumasaku marah Katanya kamu melanggar privasi saya Paparnya lagi Ada akun lain mengungkapkan Kalau proses perceraian Akan dilangsungkan di awal tahun 2023 Pisah rumah kayaknya udah lama Kan kalau ajukan cerai minimal 6 bulan Ujarnya Hitung ya Daftar sekarang Nah minimal 6 bulan lah Berarti awal tahun sambungnya Salah satu akun yang mengaku Staff di rumah Reno Barak Tiba-tiba saja mengungkapkan Perial perceraian Sarini Kemungkinan besar Reno Barak lagi Pendaftaran gugatan kepada Sarini Karena tadi sempat nanya Kasusku tulisnya Waktu Pak R.B. di Jakarta 2-3 minggu yang lalu Ya tiba-tiba Pak R.B. ngomong Masalah talak dan keceplosan Jatuhin talak ke Rini Kabar keratakan rumah tangga Sarini Dan Reno Barak sejauh ini Hanya berupa isu Belum ada klarifikasi dari keduanya Terpantau Inces masih rajin membagikan momen Bareng suami di media sosial Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton